Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berjumpa kembali dengan saya Sutrisno Trisno Di sini saya mendapatkan HP Redmi Note 2 HP Redmi Note 2 ini kondisinya melengkung Ini saya beli cuma Rp. 75.000 HP ini kondisinya seperti ini Tidak ada bautnya Dan HP ini kondisinya melengkung Melengkung seperti ini HP ini seperti ini Jadi LCD kita putar di tempat seperti ini bisa HP ini kondisinya melengkung dan LCD-nya retak Dan HP ini setelah saya pasang baterai Ternyata HP ini bisa menyala Tapi kondisinya bila saya ces HP ini malah berkurang ya teman-teman Tidak bisa menambah Jadi Baterai ini bila kita ces malah berkurang Coba saya colokkan di charge ya Nah menyala saya charge itu menyala Tapi nanti malah berkurang ya teman-teman ya Ini posisinya 55% Dan di bagian lampu indikator ini juga bisa Menyala ya teman-teman ya Langsung saja saya uji coba kembali ya teman-teman ya Jadi malah tinggal 32% Padahal lampu indikator ini Menyala ya teman-teman ya Nah ini caranya Bila HP Mempunyai kendala seperti ini Teman-teman ini Teman-teman ini tidak mau mengganti IC charge ya Ini kerusakan bisa disebabkan di Konektor Tapi konektornya ini baru ya teman-teman ya Konektornya baru Berarti disebabkan bukan di konektornya Karena ini pernah diganti konektor Jadi Bila kita tidak mau mengganti IC charge Kita tambah saja dioda ya teman-teman ya Kita tambah dioda saja Jadi kita tidak perlu mengganti IC charge nya Kemungkinan besar kalau seperti ini IC charge nya ya teman-teman yang sudah Rusak karena HP ini sudah cukup lama juga HP Redmi Note 2 ini ya teman-teman ya Jadi bautnya itu cuma dua ini ya teman-teman Nah ini konektornya masih bagus ya Konektornya masih bagus Langsung saja HP saya bongkar semuanya ya teman-teman Jadi nanti Begini caranya ya Di bagian jalur USB yang di Jalur api ini nanti kita tambah dioda saja Menuju ke jalur Baterai ya Tapi ini caranya tidak Tidak saya sambung Dari konektor baterai yang api Langsung kesambung Tambah kabel ke sini Tidak ya teman-teman Jadi nanti yang saya tambah dioda Di bagian mesinnya ini ya Di bagian atas sini saja ya Dan lebih jelasnya Simak saja video sampai selesai ya teman-teman ya Biar tidak gagal paham Nah kita bongkar saja Seperti ini Kita lepas semuanya Di bagian konektor LCD Di bagian songket touchscreen Maupun di jalur ini ya Menujunya ke USB Kita bongkar saja semua ya Ini masih ada bautnya ya teman-teman ya Jadi terlebih dahulu Kita bongkar bautnya ini Untuk mengambil PCB HP ini Dan ini mau saya Tambah dioda saja ya teman-teman Nah langsung saja kita lepas Dan di bagian ini Kita amankan Biar tidak pecah ya Di bagian LCD Karena masih Ada gambarnya Biar Masih laku Dijual lagi Karena belinya itu Sangat Murah ya Rp75.000 Biar Dapat Rezeki Bila tidak terlalu banyak Mengeluarkan modal Dan ini caranya Mau saya Tambah dioda saja Teman-teman Nah ini caranya Kita Ngambil dioda dari Bangke saja ya Dari Tab Tab Ya Ini mau saya ambilkan Doda ini ya teman-teman ya Doda ini Jadi kalau di tab itu Sangat banyak sekali ya Diodanya Langsung saja Ini saya lepas ya Diodanya Untuk menambah Di HP Redmi Note 2 Nah ini teman-teman ya Diodanya ya Saya ambil Untuk Menambahkan Di Redmi Note 2 Nah langsung saja Seperti ini ya teman-teman ya Ini Di bagian Dioda ini kan ada Anoda Dan Katoda ya Ada Api Dan Masa Di bagian Yang bergaris Di bagian Anodanya Kita Dapatkan Di jalur Api ya Jalur Baterai Yang Api Jadi kita Pasang saja Di sini Kita Sodir ya Teman-teman ya Jangan sampai Terbalik Nanti Tidak bisa Menambah Kalau terbalik ya Teman-teman ya Dan ini Bisa Dipraktekan ya Kalau Jadi Jadi atau Deal ya Teman-teman ya Nah kita Tambah Seperti ini Ini Diodanya Sudah saya Tambah Nah ini ya Teman-teman ya Saya Tambah Seperti ini ya Bila tidak Kelihatan Saya Dekatkan Lagi Dan ini Di bagian Api ya Ini Anoda Dan Katodanya Ini ya Ini di bagian Masa Nanti Ini ditambah Kabel Kesini Ditambah Kabel Kesini Ya teman-teman Teman-teman ya Nah ini Di jalur USB Dari sini Kita Jemberkan Kesini Nah ini Jalur USB Jadi Tidak Terlalu Apa ya Ribet Untuk Menjempernya Ya teman-teman Lalu Kita Ambilkan Kabel Jumper Secukupnya Saja Kabel Kabel Jember Untuk Menjemper Jalur Masuknya Ke USB Jadi Dioda ini Kita Tambah Kabel Di bagian Katodanya Ya teman-teman Ya Nah Seperti ini Kita Tambah Kabel Lalu Kita Hubungkan Kabel Ini Ke Jalur Kita Hubungkan Ke Jalur Ini ya USB Jadi Kita Hubungkan Ke Jalur USB Seperti Ini Teman-teman Caranya Nah Seperti Ini HP Sudah Siap Di Uji Coba Kalau Seperti Ini ya Teman-teman Nah HP Sudah Siap Di Uji Coba Caranya Kabel Ini Biar Kelihatan Apa Rajin Apa Gimana Lalu Kita Apa Itu Teko Kita Teko Ke Belakang Aja Ya Nah Seperti ini Lalu HP kita Uji Coba Ya Teman-teman Ya Pasang Saja Ini Caranya Untuk Menambah Dioda Di HP Android Ya Yang Dicez Malah Berkurang Lalu Dites Ya HP Ini Dites Saja Langsung Dites Ya Teman-teman Ya Gimana Hasilnya Kita Tunggu Sejenak Nah Kita Tunggu Saja Tadi 34 Ya Teman-teman Ya Kita Uji Coba Lagi Ya Karena Tadi Berisi 34 Persen Ya Sekarang Saya Nyalakan Nah Sekarang Sudah Menjadi 54 Persen Ya Berarti HP Ini Sudah Bisa Mengeces Lagi Dengan Baik Dan Normal Ya Teman-teman Ya Mungkin Cukup Sekian Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh